Arus balik di stasiun besar Madiun pada Sabtu pagi 29 April masih terlihat padat. Kepadatan terlihat mulai dari boarding hingga di bagian pemberangkatan penumpang di dalam stasiun. Pada arus balik lebaran kali ini, keberangkatan penumpang dari stasiun Madiun dengan tujuan Ibu Kota Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Ketapang. Data pada 28 April pukul setengah 2 siang terdapat 3.237 pelanggan yang berangkat dan 2014 penumpang datang. Manajer Humas KAI Daub 7 Madiun Supriyanto mengatakan, untuk puncak arus balik lebaran 2023 sudah terjadi pada 25 April kemarin. Kurang lebih ada 14.000 penumpang yang naik di wilayah Daub 7 Madiun. Dan pada 28 April malam, sekitar 11.000 penumpang yang menuju arah Jakarta, Bandung, maupun Ketapang, Banyuwangi. Diperkirakan, pada 29 April, jumlah penumpang yang naik maupun turun di wilayah Daub 7 Madiun sekitar 11.000 penumpang. Kalau untuk arus pencang balik, kemarin sudah terjadi tanggal 25 April kemarin, sudah berkurang lebih 14.000 penumpang yang naik di wilayah Daub 7 Madiun. Dan sampai semalam masih sekitar 11.000 penumpang yang menuju ke Jakarta, Bandung, maupun ke arah Ketapang, Banyuwangi. Hari ini perkiraan hampir sama 11.000. Dan perkiraan nanti puncak kedua harus balik, perkiraan dari minggu tanggal 30 April besok. Rata-rata tujuannya ke Jakarta masih dominan, Bandung, terus ditambah ke Ketapang, Banyuwangi, dan Surabaya. Di prediksi puncak arus balik gelombang kedua pada hari minggu tanggal 30 April didominasi tujuan Jakarta, Bandung, dan Ketapang, Banyuwangi. Jumlah penumpang kereta api selama periode angkutan lebaran 2023, mulai 12 hingga 28 April, sebanyak 46.411 penumpang yang berangkat dari stasiun Madiun. Serta total 125.053 penumpang berangkat dari wilayah Daub 7 Madiun. Andi Artana, Madiun, Sakti TV